jadi waspada ya sekarang ini sudah sering terjadi kejahatan pengganjal kartu ATM jadi korbannya pada umumnya adalah wanita emak-emak ya jadi ini adalah disinyalir pelaku inilah pelaku pertama jadi disini dia setting mesin ATMnya kemudian dia mengganjal memasukkan sesuatu ke mesin ATMnya ke lubang mesin ATMnya ini adalah pelaku kedua pelaku kedua juga sama dia berusaha memastikan bahwasannya lubang mesin ATMnya sudah susah masuk kartu ATMnya disini ada setting agar nanti kalau orang yang memasukkan kartu ATMnya kesusahan jadi kalau orang kesusahan masukkan ATMnya disitulah nanti mereka datang seolah-olah mereka datang untuk membantu si korbannya jadi saya akan menerangkan nanti bagaimana bonus kejahatan ini terjadi korbannya biasanya emak-emak ini dia korbannya ini dia semak-emak si korban ini memasukkan mesin kartu ATMnya ke mesin tampak susah kemudian disini dia si pelaku menawarkan bantuan untuk membantu si korban ini ini pelaku pertama ini bertujuan untuk mendapatkan nomor PIN kartu ATM si korban ini mari kita lihat disini dia si korban ini terkecoh disini dia ditekan nomor PIN ATMnya kemudian setelah ditekan PIN ATMnya si pelaku yang pertama ini sudah langsung mengingat sudah menghafal PIN itu kemudian si pelaku kedua mari kita lihat pelaku kedua bagaimana si pelaku kedua ini melakukan aksinya padahal di sebelah kiri si pelaku kedua ini sudah ada ATM yang sejenis dengan ATM si ibu ini lihat dia menggantinya lihat bagaimana dia sapa langsung digantinya jadi dia sudah tahu triknya untuk memasukkan ke mesin ATM itu jadi kartunya sudah masuk silahkan bu ambil duitnya kemudian dia meninggalkan si korban jadi nomor PINnya sudah dapat kartu ATMnya sudah dapat ludes uangnya jadi si ibu ini belum belum sadar bahwa kartu ATMnya sudah diganti karena ATMnya kan sudah masuk kita lihat dia sudah mulai bingung loh kok gak ada duit kok gak bisa dibuka jadi disarankan kepada teman-teman emak-emak perempuan khususnya jangan jangan mau memberikan kartu ATM kepada orang lain kepada siapapun jangan pastikan aman jika ingin melakukan transaksi di mesin ATM jangan ada orang yang melihat dari belakang gitu disini si korban ini sudah mulai curi gak dia sudah mulai curi kan nengok kartu ATMnya dilihatnya loh kok beda kartunya kok kok ada bedanya nah disini dia sudah sadar bahwa soalnya ATM ini bukan milik dia ATM dia sudah dibawa lari oleh si pelaku pertama dan kedua pelaku pertama sudah dapat nomor PIN pelaku kedua dapat ATMnya duitnya ludes jadi berhati-hatilah hati-hati saya ada di roh ATM ini modusnya sudah modus lama tapi masih banyak kejadian karena masyarakat masih sedikit yang tahu modus-modus ini jadi tolong disebarkan video ini dikasih tahu sama orang-orang terdekat kita agar mereka juga tidak jadi korban terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati